Bahagia Pendekar Binal Jilid 39. Rupanya sampai mati pun Pek Hujin tidak percaya bahwa yang membunuhnya ialah Pek Haisim, sama halnya sampai ajalnya Toh Set dan Im Kiyu Yeu juga tidak percaya dia akan membunuh mereka. Dengan tertawa terkekeh-kekeh Pek Haisim lantas berkata, tidaklah perlu kau bersikap beringas begini. Sebenarnya kau tahu sejak mula, jika kelinci sudah mati semua, untuk apa pula memelihara anjing betina macam kau ini? Pek Hujin menatapnya dengan mata melotot, biji matanya seakan-akan meloncat keluar, barang siapa yang melihat kera melotot Pek Hujin ini, malamnya pasti akan selalu terbayang-bayang dan tak dapat tidur nyenyak. Namun Pek Haisim sama sekali tidak memusingkannya, dengan tenang ia berkata pula, apalagi, jika tidak kubunuh engkau, lambat atau cepat pastilah aku yang akan kau bunuh. Ku tahu dalam hatimu sudah teramat benci kepada capto Aoke Jin kami ini, makanya kau sengaja memperalat diriku untuk membunuh mereka, habis itu kau akan berdaya upaya lagi untuk membunuhku. Jika sekarang aku tidak turun tangan lebih dulu, kelak akulah yang akan mati konyol. Otot hijau pada leher Pek Hujin berkerut-kerut, lalu ia mengembuskan napasnya yang terakhir. Mendadak Lito Ajui berseru dengan gegetun, wahai Pek Haisim, tadinya ku kira kau ini orang paling goblok, siapa tahu kau jauh lebih pintar daripada dugaanku. Hah, kau belum lagi mati? Apakah kau memang sedang menunggu untuk makan dagingmu sendiri? Tanya Pek Haisim dengan menyeringai. Ya, betul, jawab Lito Ajui, sedapatnya ia bersikap tenang. Memang sudah lama ingin ku cicipi bagaimana rasanya dagingku sendiri. Cuma sayang, selama ini belum ada kesempatan. Sekarang kesempatan baik tersedia, mana boleh ku lewatkan begini saja. Pek Haisim jadi melengak malah, tanyanya, apakah betul? Mengapa tidak jawab Lito Ajui, orang yang dekat ajalnya bicaranya pasti juga bijak, untuk apa kudusa dalam keadaan begini? Pek Haisim berkedip-kedip, mendadak ia bergelak tertawa pula, katanya, Hahaha, memangnya kau kira aku akan percaya pada ucapanmu, lalu tidak memenuhi keinginanmu. Syukur jika kau tidak percaya, kata Lito Ajui. Nah, Lekas ambilkan pisau, tapi jangan potong daging bagian lenganku, daging di bagian ini paling kasar seratnya. Pek Haisim menatapnya sejenak, tiba-tiba ia berpaling kepada H.H.G. dan bertanya, Kau percaya ucapannya tidak? Sejak tadi H.H.G. masih terus merangka dengan munduk-munduk, sekarang Lekas ia menjawab dengan mengiring tawa, Sampai mati pun anjing tetap makan najis, kalau serigala mulut besar ini tidak makan daging orang lain, daging sendiri pasti juga dimakannya. Tapi untuk apa Pek Lotoa memenuhi seleranya, biarkan saja dia mati dengan mengeluarkan air liur. Betul, betul, harus kubuat dia mati mengiler, seru Pek Haisim sambil bertepuk. Meski daging tumbuh di tubuhnya, akan kubuat dia hanya dapat memandang tapi tak dapat memakannya. Dengan nafas memburu Litoa Jui berkata, Kutahu sebabnya Im Lokyo membunuh kami adalah karena dia ingin mengelabui Yan Lentian agar menyangka kami sudah mati semua sehingga takkan mengusik lebih jauh sakit hatinya. Tapi kau juga membunuh kami, memangnya apa manfaatnya bagimu? Pek Haisim tertawa lebar, katanya, apa nama julukanku, masakah sudah lupa? Litoa Jui melenggong sejenak, gumamnya kemudian sambil menyengir, merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri, tiba-tiba nafasnya semakin memberu, akhirnya ia memejamkan mati dan tidak bicara lagi. Tiba-tiba Haji bertanya dengan tertawa, Pek Lotoa, apakah engkau masih ingin melihat kura-kura gemuk merangkap? Pek Haisim memberi tanda, katanya, sudahlah cukup, berdirilah. Engkau, engkau benar-benar telah mengampuni diriku, tanya Haji. Jangan khawatir, ujar Pek Haisim. Asalkan kau tunduk kepada segala perintahku, pasti takkan ku buat susah kau. Persaudaraan kita kini tinggal kita berdua, manaku tegak membunuhmu lagi, jika kau pun mati, lalu siapa di dunia ini yang mau berkawan denganku? Terima kasih, terima kasih, Pek Lotoa, kata Haji sambil menjura berulang-ulang. Pek Haisim tertawa terbahak-bahak, betapa senangnya seperti mendadak telah menjadi raja. Tapi dia benar-benar cuma menjadi raja sekejap, sesuai namanya, Pek Haisim atau gembira percuma, akhirnya kegembiraan itu memang cuma sia-sia belaka. Ketika Haji hampir selesai menjurannya sekonyong-konyong dari punggungnya menyambar keluar tiga batang anak panah berwarna hitam gilap, keret kontan bersarang di hulu hati Pek Haisim. Keruan Pek Haisim menjerit kaget, seketika ia terjungkal dan menatap Haji dengan melotot. Sikapnya ini persis seperti Pek Hujin menatapnya tadi. Ha-haji bergelak tertawa, serunya, Wahai Pek Haisim, makanya jangan sok pintar, nyatanya kau pun goblok, masa kau tidak curiga mengapa aku menjadi sedemikian tunduk padamu? Memangnya kau kira aku benar-benar takut padamu. Sambil memegangi anak panah yang menancap di hulu hatinya. Pek Haisim berkata dengan suara serat, Jika, jika ku tahu tentu aku takkan terjebak oleh kura-kura gemuk macam kau ini. Dan berdasarkan apa kau kira aku takut padamu? Tanya ha-haji pula. Ku kira orang gemuk pada umumnya takut mati dan tidak mungkin berani turun tangan padaku. Aku pun mengira orang gemuk pasti tidak becus. Saya umpama kau menyerangku juga tidak perlu ku takut. Tapi aku lupa, lupa, tiba-tiba air muka Pek Haisim berubah pucat, bibir pun biru dan mati mulai berkunang-kunang. Haha, jadi kau lupa akan julukanku, menikam sambil tertawa, begitu? Haha, masa kau tidak tahu bahwa tidak sedikit orang kangaui yang telah binasa oleh kepandaianku yang khas ini? Tapi, tapi mengapa kau bunuh diriku? Tanya Pek Haisim dengan terengah-engah. Jika kita bergabung menjadi satu kan jauh lebih baik daripada berdiri sendiri? Hahaji tidak memandangnya lagi, mendekat itu kiaw-kiaw dan bertanya dengan suara lembut, kiaw-kiaw, kau lihat tidak? Sakit hatimu sudah kubalaskan. Hi, kiranya kau bunuh diriku untuk membalas sakit hatinya seru Pek Haisim. Jadi kau, kau dan dia. Kulit muka Hahaji tampak berkerut-kerut, agaknya merasa sedih, maka tidak perlu tanya lagi Pek Haisim juga tahu ada hubungan istimewa antara Hahaji dan Tuk Kiaw-kiaw. Terdengar Hahaji berkata dengan rawan, selama ini, betapapun kau cukup baik padaku, sekarang kau akan mati, hatiku merasa sedih. Pek Haisim meringis menahan rasa sakitnya, serunya tiba-tiba, selama 20 tahun mengeram di Okejinkok, memang sudah kuduga si Banci itu pasti tidak tahan rasa gatalnya, sering kukatakan dia pasti punya gacoan, tapi yang selalu kucurigai adalah Toh Lotoa, mendadak ia bergelap tertawa, lalu menyambung, padahal seharusnya sudah kuduga bahwa gendaknya pastilah dirimu, sebab siapa yang sudi pada Banci yang sudah tua bangka seperti dia kecuali kura-kura gemuk macam kau ini. Sambil meraung Hahaji ayun kakinya, Pek Haisim ditendangnya hingga mencelat dan untuk seterusnya tidak dapat lagi berucap dan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri. Untuk sejenak Hahaji istirahat, setelah tenang kembali, mendadak dilihatnya Tuk Kiaw-kiaw masih dapat membuka matanya sedikit. Kejut dan bergirang Hahaji, cepat ia berjongkok pula dan bertanya, Kiaw-kiaw, apakah kau masih bisa bicara? Cuk Kiaw-kiaw mengangguk, bibirnya tampak bergerak-gerak seperti ingin berkata sesuatu. Tapi keadaannya sudah terlampau lemah sehingga Hahaji tidak mendengar apapun. Terpaksa dia mendekatkan telinganya ke mulut Kiaw-kiaw, katanya dengan lembut, Kiaw-kiaw, ada isi hati apa yang ingin kau katakan? Bicaralah, pasti akan ku lakukan bagaimu. Kiaw-kiaw mengeluh perlahan, katanya dengan lemah, kita, kita sepasang merpati yang senasib bukan? Berulang-ulang Hahaji mengangguk, katanya, betul, memang betul kita ini sepasang merpati yang senasib, suami-istri yang penuh kasih sayang. Tersembul senyuman terakhir pada ujung mulut Cuk Kiaw-kiaw, katanya pula lirih, makanya kalau aku mati, betapapun kau tidak boleh hidup sendirian. Sungguh kejut Hahaji tak terkirakan, segera ia ingin melompat mundur, tapi sayang, sudah terlambat. Tau-tau kedua tangan Cuk Kiaw-kiaw seperti ular telah membelit lehernya, berbareng mulut terus menggigit enggorokannya. Sekuatnya Hahaji meronta, tapi akhirnya tak dapat bergerak lagi. Lambat laun air mukanya berubah pucat, darahnya mengucur bagai air ledeng mengalir masuk ke perut Cuk Kiaw-kiaw. Mendadak ia meronta sekeras-kerasnya dan menindik di atas tubuh Cuk Kiaw-kiaw. Maka terdengarlah serentetan suara krek-krek, tulang sekujur badan Cuk Kiaw-kiaw tertindih patah. Hahaji merangkak bangun dengan sisa tenaganya, ia terbahak-bahak beberapa kali sambil menengadah dan beluk. Akhirnya ia jatuh tersungkur dan tak bangun lagi untuk selamanya. Lito Ajui memandangi semua kejadian itu dengan melenggong. Gumamnya kemudian sambil menghela nafas panjang, bagus, bagus sekali. Akhirnya Capto Aokejin mati semua. Sudah semenjak dulu, 30 tahun yang lalu, sudah kuduga bahwa di antara Aokejin ini pasti akan terjadi saling membunuh. Tian mengumpulkan kami bersepuluh, memangnya hendak membuat kami jahat memukul jahat, racun melawan racun, supaya saling membunuh. Kalau tidak, satu dua Aokejin saja sudah cukup ramai, untuk apa mesti berkumpul sampai sepuluh orang? Sekuatnya ia meronta bangun, tapi lantas jatuh lagi, akhirnya ia berusaha merangkak ke atas bukit, agaknya ingin jauh meninggalkan mayat-mayat menjijikan ini. Angin pegunungan meniup silir-semilir, dari kejauhan seperti ada suara raungan binatang buas. Lito Ajui menyengir, Gumamnya, Apakah Toa Pekong penjaga tanah di sini tidak sudi menerima mayat orang-orang ini? Makanya menyuruh kawanan serigala atau harimau melalap habis mayat mereka ini agar segalanya menjadi lenyap dan bersih. Lalu ia goyang-goyang kepala dan bergumam pula, cuma sayang, orang-orang ini bukan saja hati berbisa, sampai daging mereka pun bau busuk, sekalipun anjing kelaparan juga tidak sudi mengendusnya. Di balik tanjakan bukit ini, di balik semak-semak pepohonan sana seperti ada sebuah gua yang sangat dalam, batu padas tampak berserakan di sekitar gua ini seperti raksasa yang mengangakan mulutnya. Sekuatnya Lito Ajui merangkak ke sana, dengan menyengir ia bergumam pula, mulut gua ini jauh lebih besar daripada mulutku. Jika Lisi mulut besar bisa mati di dalam gua yang maha besar ini, maka matinya boleh dikatakan cocok dengan tempatnya. Diharap saja mulut raksasa ini tidak seperti diriku, setelah telan tubuhku bulat-bulat, lalu kepalaku ditumpahkan. Seram juga rasanya di dalam gua sebesar ini, karena lembab, tercium bau yang memualkan. Akan tetapi Lito Ajui berlagak seakan-akan selama hidup belum pernah menikmati tempat istirahat sebagus ini, ia menghela nafas panjang-panjang, lalu merebahkan diri di situ. Padahal tanah gua ini sangat lembab dan penuh batu kerikil, namun Lito Ajui seperti berbaring di atas ranjang anak perawan yang berkasu rempuk dan berbau harum. Ia bergumam pula, Wahai Lito Ajui, bahwa Tian telah memberikan suatu tempat begini padamu agar kau dapat menantikan ajalmu dengan aman dan tenang, sungguh hal ini sudah suatu karunia yang sukar dicari, lalu apalagi yang kau sesalkan? Akan tetapi Tian ternyata tidak membiarkan dia menanti ajal dengan aman dan tenang. Entah berselang berapa lama, tiba-tiba terdengar suara langkah orang di luar gua. Segera Lito Ajui bermaksud melompat bangun, tapi apa daya, tenaga untuk merangkak saja tidak ada. Dalam keadaan demikian, mau tak mau ia hanya menyerah saja kepada takdir. Maka dia lantas berbaring lagi, pikirnya, selama hidupku ini aku suka makan daging manusia, jika Tian menghendaki mayatku harus menjadi makanan anjing kan juga adil. Untunglah Tian tiada maksud menjadikan dia sebagai makanan anjing sebab yang datang ini adalah manusia. Terdengar suara seorang berkata, disinilah tempatnya, pasti tidak salah lagi, masih kuingat dengan baik batu di depan gua itu. Meski kata-kata orang ini sangat umum, tapi suaranya keras dan berat, walaupun tidak kenal suara siapa, tapi entah mengapa, jantung Lito Ajui lantas bergebar. Selang sejenak terdengar seorang lagi berkata, Paman, aku telah berbuat sesuatu di luar tahumu, apakah hengkasudih memaafkan diriku? Mendengar suara ini barulah Lito Ajui benar-benar terkejut. Orang ini ternyata siowhai ji adanya. Jika demikian, yang seorang lagi tentu yang lemtian. Sungguh tak terpikir oleh Lito Ajui bahwa akhirnya ia pun sia-sia belaka bersembunyi kesana-kesini. Karena takutnya hingga bernafas saja tidak berani keras-keras. Padahal dia sudah dekat ajalnya, apa yang mesti ditakuti pula? Itulah buktinya bila mana seorang pernah berbuat dosa, maka pasti akan timbul rasa takutnya dalam keadaan bagaimanapun juga. Terdengar yang lemtian lagi berkata, kau berbuat apa di luar tahuku? Di, di luar tau paman, diam-diam telah, telah kusuruh orang melepaskan Kang Piatho dan anaknya, jawab siowhai ji. Agaknya yang lemtian melenggong sejenak, katanya kemudian dengan suara bengis. Mengapa kau bertindak demikian? Masa kau lupakan sakit hatimu yang sedalam lautan itu? Anak tidak pernah lupa, jawab siowhai ji, cuma kurasa, untuk menuntut balas tidak perlu harus membunuh mereka, bahwa orang lain telah membunuh orang tuaku, ini adalah perbuatan mereka yang kotor dan kejam, jika aku pun membunuh mereka, bukankah aku pun berubah serupa mereka? Sebab itulah aku sengaja membiarkan mereka hidup agar mereka dapat menyesali dosanya sendiri, kupikir dengan kera demikian akan jauh lebih berarti daripada aku membunuh mereka. Anak muda itu bicara dengan lancar dan tegas, sedikit pun tiada tanda takut-takut. Yang lemtian termenung agak lama, ia menghala nafas gegetun, lalu berkata dengan rawan, anak yang baik, Kang Hang mempunyai anak seperti kau, di alam baka dapatlah dia istirahat dengan tenteram. Percumalah paman yang hidup selama berpuluh tahun, nyatanya tidak dapat berpikir bijaksana seperti dirimu. Jika demikian, lalu pertarungan dengan Hoa Bu Koat apakah juga boleh dibatalkan tanya si Yohai Ji? Ini sama sekali tidak boleh, kata Yan Lentian, suaranya menjadi bengis lagi. Mengapa tidak boleh tanya si Yohai Ji? Antara Hoa Bu Koat dan diriku kan tiada permusuhan apa-apa, untuk apa aku harus mengadu jiwa dengan dia? Pertarungan ini bukan untuk menuntut balas, tapi demi nama, demi kehormatan, seru Yan Lentian dengan kering. Seorang lelaki, kepala boleh dipenggal, darah boleh mengalir, tapi tidak boleh berbuat sesuatu yang memalukan. Urusan sudah sejauh ini, bila kau hendak lari sebelum maju di Medan Laga, dapatkah kau bertanggung jawab terhadap ayah bundamu, dapat pula kah bertanggung jawab padaku? Si Yohai Ji menghela nafas, satu kata saja dia tidak sanggup menjawab. Yan Lentian menyambung pula, jadi sekarang, apapun juga kau harus bertarung dengan Hoa Bu Koat, aku pun harus bertempur dengan Ihoa Tiong Chu, sebab orang yang berbuat salah harus menerima hukumannya. Seorang lelaki sejati ada yang tidak boleh diperbuatnya, tapi ada juga yang harus diperbuatnya. Biarpun kita tahu jelas akan gugur di Medan Tempur juga tidak boleh mengelakkan diri. Apakah kau sudah paham artinya? Ya, paham, jawab Si Yohai Ji dengan tertawa. Yan Lentian menghela nafas panjang, lalu berkata pula dengan suara lembut, Kutahu antara kau dan Hoa Bu Koat sudah terpupuk persahabatan yang erat, makanya kau tidak suka bertempur dan mengadu jiwa dengan dia. Tapi orang hidup di dunia ini terkadang memang harus berbuat sesuatu yang sebenarnya berlawanan dengan kehendaknya. Orang memang seringkali dipermainkan oleh nasib, betapapun kepahlawanan seorang juga tak dapat menghindarinya. Si Yohai Ji menghela nafas panjang, tiba-tiba ia berkata, Yan Toa Siok, aku cuma ingin memohon sesuatu padamu. Tentang apa, katakan saja, jawab Yan Lentian. Kumohon apabila bertemu dengan Toh Set, Lito Ajui dan lain-lain, kuharap aman jangan membunuh mereka, pinta Si Yohai Ji. Yan Lentian menjadi gusar, jawabnya, apa, jangan membunuh mereka? Orang-orang itu sudah lama pantas dibinasakan, mengapa kau malah memintakan ampun bagi mereka? Seorang yang berbuat kesalahan memang sepantasnya mendapatkan hukuman setimpal, tapi Toh Set dan lain-lain itu sudah cukup menerima hukuman berat, mereka telah menderita selama 20 tahun di Okejinkok, hidup mereka boleh dikatakan sangat merana, siang dan malam selalu kebat kebit, lari ke sana dan sembunyi ke sini, mereka benar-benar seperti segerombolan anjing liar yang kehilangan majikan. Kalau sudah begitu, masakan selanjutnya mereka berani berbuat jahat dan membuat susah orang lain lagi. Mendengar sampai di sini, tanpa terasa Lito Ajui menghela nafas gegetun, pikirnya, makian yang baik, makian yang tepat, bahkan caci maki ini masih terlalu ringan, sebab kami pada hakikatnya lebih runyam daripada anjing liar. Dalam pada itu terdengar Yan Lentian sedang berkata, kekuasaan negara mudah berpindah, watak manusia sukar berubah. Dari mana kau tahu selanjutnya mereka tak berani lagi berbuat kejahatan dan membuat selaka orang lain? Mungkin Paman Yan tidak tahu bahwa sebelum mereka kabur ke Okejengkok, mereka pernah menyembunyikan satu partai harta karun, justru lantaran partai harta karun inilah jiwa mereka hampir-hampir amblas, tutur Siow Hai Ji. Coba Paman pikir, bila mana mereka masih mempunyai keberanian membuat selaka orang lain, bukankah dengan mudah mereka dapat merampok lagi harta yang lebih banyak? Untuk apa mereka mesti berusaha menemukannya kembali harta karun yang mereka semiunyikan itu? Dia menghela nafas, lalu menyambung pula, dari sini terbuktilah bahwa nyali mereka sekarang sudah berubah cilt, kini mereka tidak lebih hanya beberapa gelimpir kakek-kakek yang kemaruk harta benda saja, mana ada wibawa sebagai capto Aokejin yang disegani seperti dahulu itu. Hidup mereka sekarang tiada ubahnya seperti sudah mati, lalu untuk apa Pamanian mengusut dan membunuh mereka lagi? Biarkanlah mereka hidup lebih lama 2-3 tahun untuk menyambung nafas mereka yang memang sudah kembang kempis itu. Sampai di sini, tak tahan lagi air Matelito Ajui bercucuran, tanpa terasa ia menghela nafas panjang dan berseru, Oh, Sio Hai Ji, rupanya kami telah salah menilai dirimu. Bila mana kami dapat membayangkan kau akan membela kami dan memintakan ampun bagi kami, mungkin kami pun tidak perlu berakhir dengan nasib begini. Belum habis ucapannya, serentak yang lemtian dan Sio Hai Ji melompat tiba. Hi, engkau Lito Asook seru Sio Hai Ji. Mengapa engkau berubah menjadi begini? Lito Ajui tersenyum pedih, katanya, mungkin inilah yang dinamakan bajik dan jahat. Akhirnya pasti akan menerima ganjaran yang setimpal, banyak berbuat kebusukan. Akhirnya pasti akan dinasa sendiri. Dimanakah kawan-kawan yang lain? Jawab Sio Hai Ji. Mati semua, sudah mati semua, jawab Lito Ajui menyesal. Siapa yang membunuh mereka? Tanya Sio Hai Ji pula dengan tercengang. Siapa lagi yang mampu membunuh mereka jika bukan mereka sendiri? Tutur Lito Ajui dengan tersenyum getir. Ia menghela nafas panjang, lalu berkata pula, Yantai Hiap, sungguh kami telah berdosa padamu, lekaslah kau bunuh diriku. Waktu melihatnya semula wajah yang lemtian memang sangat gusar, tapi sekarang malah menampilkan rasa iba, rasa kasihan. Ia hanya menggeleng saja sambil menghela nafas panjang. Kutahu orang macam diriku ini sudah tiada harganya untuk diturun tangan Iyantai Hiap, kata Lito Ajui pula sambil menyengir pedih. Seorang kalau hidupnya sampai musuh sendiri pun merasa tidak berharga untuk membunuhnya, maka apalah artinya hidup ini baginya. Mendadak ia bergelak tertawa, sejenak kemudian baru ia melanjutkan, dan untunglah hidupku ini sudah tidak akan lama lagi, inilah kemujuranku, kalau tidak rasanya aku lebih suka mati tendelam oleh air kencingnya sendiri. Yan Lentian hanya menghela nafas dan tidak menanggapi, tiba-tiba ia berkata kepada Xiao Hai Ji, ayolah kita pergi. Tidak, Paman, sekarang aku tidak dapat pergi, jawab Xiao Hai Ji. Apa yang kau tunggu lagi tanya Yan Lentian dengan kurang senang? Xiao Hai Ji menunduk, katanya, waktu kecilku, Paman Li tidaklah jelek terhadapku. Sekarang di dalam keadaan begini mengenaskan, mana boleh ku tinggalkan dia menantikan ajalnya sendiri di sini? Mendadak Li Toa Jui berteriak, Xiao Hai Ji, tidak perlu kasihan padaku, juga tidak perlu kau balas budi kebaikan. Hakikatnya aku tidak berbuat sesuatu kebaikan padamu. Bahwa kami membesarkanmu di okejian kok, maksud tujuan kami juga tiada lain daripada mengharapkan setelah kau dewasa akan melakukan kejahatan dan membuat celaka orang lain seperti halnya perbuatan kami. Xiao Hai Ji tertawa, Katanya, aku tidak peduli apa maksud tujuan kalian, yang jelas aku memang telah dibesarkan oleh kalian. Sekarang hidupku terasa sangat menyenangkan, maka tidak bolehlah ku lupakan budi kebaikan kalian. Li Toa Jui menghela nafas panjang-panjang, gumamnya, budi kebaikan. Oh budi kebaikan. Anak yang dibesarkan capto Aokejian ternyata tidak pernah melupakan budi kebaikan, tampaknya sejak dulu-dulu. seharusnya capto Aokejian mesti ganti profesi untuk menjadi jururawat saja. Betul, kelak bila kami mempunyai anak, tentu kami akan memundang engkau untuk menjadi jururawat anak kami, tiba-tiba seorang menanggapi dengan tertawa. Kiranya Soe Ing juga telah menyusul tiba, cuma sejak tadi dia tidak bersuara. Li Toa Jui terbelalak, tanyanya, kalian akan punya anak? Anakmu dengan siapa? Soe Ing melirik Xiao Hai Ji sekejap, ia menunduk, lalu berkata dengan menahan tawa, sekarang memang belum punya anak, tapi kelak kami pasti punya. Haha, luar biasa, tak tersangka ikan kecil ini akhirnya terkail juga, seru Li Toa Jui dengan tertawa. Wah, tampaknya kepandayanmu memancing ikan memang sangat lihai. Tapi Xiao Hai Ji lantas menjengit, hektometer, kepandayannya memuaskan diri sendiri memang hebat. Baik, anggaplah aku memang suka memuaskan diri sendiri, apapun yang kau lakukan pasti akan kuturut seluruhnya, kata Soe Ing dengan tersenyum, pokoknya, bila mana aku melahirkan anak, maka kaulah ayahnya. Xiao Hai Ji menghela nafas, ucapnya dengan muram, ai, sungguh sialan, menghadapi orang begini memang benar-benar bisa mati konyol. Li Toa Jui bergelak tertawa, katanya, hahaha, tak tersangka akhirnya Xiao Hai Ji ketemu batunya. Haha, nona yang baik, sungguh aku kagum padamu, nyata kau jauh lebih hebat daripada gabungan cap Toa O.K. Jin kami dalam hal menjinakan ikan kecil ini. Setelah bergelak tertawa, mendadak air muka Li Toa Jui menampilkan rasa menderita lagi, jelas lukanya menjadi kesakitan pula. Mendadak yang lemtian berkata, menerima budi harus membalas, inilah sifat sejati seorang lelaki, maka boleh kau tinggal saja di sini. Dan ke mana paman akan pergi tanya Xiao Hai Ji? Yan lemtian berpikir sejenak, jawabnya kemudian, akan kutunggu kau di puncak bukit sana, mungkin mereka sudah berhasil menemukan Hoa Bu Koat, maka selekasnya kau pun pergi ke sana. Ya, kalau aku sudah berjanji pada paman Yan, sekalipun dengan merangkak juga akan hadir ke sana, ujar Xiao Hai Ji dengan tersenyum getir. Baik sekali, kata Yan lemtian, habis itu ia lantas bertindak pergi dengan langkah lebar. Sambil memandangi bayangan pendekar besar yang kekar itu menghilang di kegelapan, Li Toa Jui menghela nafas gegetun, katanya, orang ini memang sangat tegas dan bijaksana, sungguh tidak malu disebut sebagai seorang lelaki sejati. Ku kira Engkau sendiri pun tidak malu untuk disebut sebagai lelaki sejati, tiba-tiba Soe Ing menekas dengan tertawa. Li Toa Jui jadi melengat. Aku ia menegas. Ya, jawab Soe Ing di antara capto Aoke Jan hanya engkaulah yang dapat dianggap sebagai lelaki sejati. Cuma sayang seleramu berbeda dengan orang lain, kalau tidak mungkin Engkau sudah menjadi sahabat karib yang tai hiap. Hahaha, bagus, bagus seru Li Toa Jui dengan terbahak-bahak. Ada seorang nona cantik memuji diriku sebagai lelaki sejati, sungguh matip pun tidak perlu penasaran lagi. Cuma sayang, aku tidak dapat menyaksikan si Yohai Ji kecil yang akan kau lahirkan kelak. Wah, tak kusangka Paman Li juga tidak tahan di sanjung puji orang, hanya sedikit diumpak saja, seketika membantu orang menjaring diriku, kata Si Yohai Ji dengan menyengir. Menjaring Engkau seru Li Toa Jui dengan melotot. Ketahuilah, kau bisa memperoleh bini seperti dia adalah kemujuranmu yang maha besar. Jika aku tidak sekarat begini, mustahil kalau aku tidak bersaing denganmu untuk memperebutkan dia. Sekonyong-konyong Si Yohai Ji tertawa, katanya, bukan mustahil kelak seleraku juga akan berubah seperti Paman Li dan tengah malam akan kemakan dia bulat-bulat. Sorot mece Li Toa Jui menampilkan rasa derita lagi, agaknya dia tidak suka mendengar peristiwa yang menyakitkan hati tentang istrinya itu. Si Yohai Ji sangat cerdik, melihat air muka Li Toa Jui itu segera ia tahu diri, cepat ia ganti haluan dan berkata pula, Soing, jika kau benar-benar menginginkan Paman Li akan menjadi jururawat anakmu kelak, maka lekaslah kau menyembuhkan luka Paman Li ini. Apa? Kau minta dia menyembuhkan luka ku tanya Li Toa Jui dengan melenggong. Masa Paman Li belum tahu tanya Si Yohai Ji. Buda ini selain mahir memuaskan dirinya sendiri, kepandainya mengobati orang juga lumayan. Mendadak Li Toa Jui bergelak tertawa, katanya, Hahaha, ku kira kau ini orang pintar, tak taunya kau adalah orang goblok. Masa, masa Paman Li tidak, tidak ingin di... coba jawab, potong Toa Jui sebelum ucapan Si Yohai Ji berlanjut, bilakah kau lihat aku berlagak pahlawan, berlagak gagah perwira dia menggeleng-geleng, lalu menjawab pertanyaannya sendiri, tidak pernah, selamanya tidak pernah. Aku adalah orang yang paling takut mati, maka bila lukaku ini dapat disembuhkan, kan sejak tadi aku sudah berlutut memohon pertolongannya. Tapi paling tidak keadaan lukamu kan harus ku periksa dahulu, kata Soin periksa Apali Toa Jui melotot. Betapa parah lukaku masakah aku sendiri tidak tahu. Memangnya kau kira aku ini orang yang goblok? Si Yohai Ji saling pandang sekejap dengan Soe Ing, mereka tahu Lito A Jui sudah bertekad tidak mau hidup lagi. Keduanya lantas saling mengedip, diam-diam mereka sudah mempunyai perhitungan. Tiba-tiba Lito A Jui berkata pula dengan tertawa, jika kau benar-benar ingin membayar utang budimu padaku, ku kira memang ada suatu care yang baik. Care bagaimana? Tanya Si Yohai Ji. Aku merasa sangat kelaparan sehingga kepala pusing tujuh keliling, ucap Lito A Jui dengan tertawa. Maka harus kau carikan akal agar aku dapat makan dengan sekenyang-kenyangnya. Konon jalan yang menuju ke akhirat sama sekali tiada rumah makan, jika aku harus menghadap Giam Loong, Raja Akhirat, dalam keadaan lapar, ku kira tidak enak rasanya. Si Yohai Ji melenggong sejenak, katanya kemudian dengan menggaruk-garuk kepala sambil tersenyum, wah, tidaklah mudah mencari daging manusia di tempat begini, rasanya terpaksa harus minta kelonggaran Paman Li, seadanya bolehlah secuil daging pahaku sekadar mengisi perutmu. Daging manusia lagi maksudmu. Siapa bilang aku minta makan daging manusia, kata Lito A Jui dengan melotot. Jadi, jadi Paman Li tidak, tidak makan daging manusia. Sekalipun daging manusia benar-benar paling lezat di dunia ini, kan sudah berpuluh tahun aku memakannya, rasanya tentu juga sudah bosan, kata Lito A Jui. Mendadak ia meludah, lalu menyambung pula, hektometer, bicara sejujurnya, bila mana sekarang aku ingat pada daging manusia, rasanya aku menjadi mual. Sekali ini si Yau Hai Ji benar-benar melenggong. Lito A Jui tertawa dan berkata pula, apakah kau kira aku benar-benar sangat suka makan daging manusia? Hektometer, terus terangku beritahukan, sebabnya aku suka makan daging manusia tiada lain hanya karena aku ingin menggertak orang saja. Selamat menikmati. Terima kasih.